Apapun bentuknya yang ada di dunia, itu tidak abadi. Percaya apa enggak? Yakin? Yakin. Matahari tidak abadi. Iya. Bangunan yang indah ini, tempat majlis ta'lim kita ini, juga tidak abadi. Semuanya. Bahkan, jangankan yang kita, kitanya sendiri aja tidak abadi. Matanya tidak abadi. Semua tidak ada yang abadi. Kecuali, jika yang tidak abadi itu, ibu tempelkan kepada sesuatu yang maha abadi. Siapa itu? Allah. Oh, sekarang. Buntan. Mata ini, habis itu selesai kan? Kenapa? Rabun, habis itu gak bisa ngeliat. Bahkan mungkin habis itu wafat. Sudah selesai mata ini tugasnya. Tapi, apabila mata ini sejak di dunianya ditempelkan cintanya kepada Allah dengan baca Quran, matanya sudah tidak ada. Pahala baca Quran masih ada apa enggak? Masih. Bisa menyelamatkan dirinya dari neraka apa enggak? Bisa. Duit. Uang. Itu abadi apa? Tidak. Tidak. Kalau ibu menggunakannya tidak disertakan dengan cinta kepada Allah. Tapi kalau uang ini ingin abadi, maka apa yang dilakukan? Keluarkanlah uang ini di jalan Allah. Karena dikaitkan dengan Allah, maka uang ini akan jadi abadi. Subhanallah. Apapun yang ada di muka bumi ini, apabila tidak diikat dengan cinta kepada Allah, makin hari makin berkurang. Tapi apapun apa yang ada di dunia ini, apabila diikat dengan cinta kepada Allah, makin hari makin bertambah. Ibu, ketika ibu menginfakan sesuatu, saya infakan, masya Allah, misalnya ibu infakan satu juta. Sebenarnya, uang itu berbicara. Dengan mengatakan, Dulu aku sedikit, cuma satu juta. Namun setelah engkau infakan, aku jadi banyak. Kenapa? Karena lipat gandakan. Sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Paling tidak, 10 kali lipat. Lalu selanjutnya apa lagi? Uang ini bicara. Tadinya aku tidak abadi. Setelah engkau ikat aku dengan cintamu kepada Allah, ingin membantu saudara kita yang membutuhkan, ingin membantu saudara kita yang memerlukannya, maka tadinya aku tidak abadi, sekarang aku jadi abadi. Jadi pahami bunda? Jadi abadi. Apa yang dikaitkan dengan Allah. Dan yang ketiganya, dahsyat sekali. Apa yang dibilang nomor tiganya? Uang ini bicara. Atau harta ini bicara. Kemarin-kemarin, engkau yang menjagaku. Benar? Ibu punya duit sekarang? Yang jagain siapa? Kita. Uangnya ditaruh di mana? Dompet. Dompetnya ditaruh di mana? Di tas. Tasnya ditaruh di mana? Di depan ibu. Dekat-dekat. Kenapa? Karena ada duitnya. Kalaupun di rumah, ditaruh di tempat aman. Ada banyak, ditaruh di bank. Kenapa? Untuk menjaganya, kan? Uang ini bicara. Kemarin-kemarin ini, aku yang dijaga olehmu. Tapi mulai hari ini, setelah engkau ikat aku dengan cintamu kepada Allah, maka mulai hari ini aku yang akan menjagamu dari api neraka. Subhanallah. Jadi apapun yang ada di muka bumi ini, ketika tidak diikatkan kepada Allah, tidak abadi. Tapi apapun yang ada di muka bumi, termasuk jasad kita, apabila diikatkan dengan Allah, maka semuanya akan jadi abadi. Ini waktu ini, waktu kita duduk di tempat ini, di aula ini, Masya Allah semoga berkat. Ayah anda bunda, yang Allah muliakan, kita duduk di tempat ini. Satu jam atau dua jam duduk di tempat ini. Sejak ibu duduk di tempat ini, waktu yang kita duduk di majlis talim jadi abadi. Kenapa? Akan datang menjemput kita, kelak di akhirat. Ini waktu yang dua jam ibu duduk di tempat ini, kelak di akhirat akan menjadi apa? Teman ibu. Begitu ibu landing di akhirat, ataupun sampai di akhirat. Buntan, ibu gimana bayangkan kalau ibu begitu turun di satu daerah dan ibu gak pernah mengenal dengan siapa yang ada di sana. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Turun ke pesawatnya, langsung ke bandara, begitu nyampe keluar bandara, orang lain dijemput, orang dijemput. Ibu celengak-celengguk aja. Celengak-celengguk, celengak-celengguk. Luak liuk, itu bahasa kerennya. Lihat kiri-kanan gak ada orang gimana, siapa yang jemputnya. Tapi kalau ada yang jemputnya, bahagia apa enggak? Ini baru dunia, ntar kelak di akhirat, ibu lebih parah lagi. Begitu nanti di akhirat, aduh ini akhirat ibu gak kenal. Tiba-tiba ada datang, ibu saya akan menjemput ibu dan akan mengantarkan ibu menuju surga. Siapa anda? Aku dua jam waktumu yang duduk, yang ibu duduk di majlis aula. Masya Allah, luar biasa. Kamu siapa? Aku adalah harta yang dulu pernah kau infakan di masjid sana. Masya Allah, kamu siapa? Aku adalah tahajudmu yang pernah kau lakukan. Kamu siapa? Aku tuh hamu yang akan mengantarkan kamu menuju surga. Dua yang mana? Dua yang pernah kau lakukan dan selalu kau jaga. Semua amalan itu akan menjemput bunda kelak di akhirat. Termasuk dua jam, satu jam setengah duduk di majlis ini. Maka pun, tan. Tidak ada yang sia-sia ketika kita diikat semuanya karena siapa? Allah. Maka pun, tan. Yang harus diikatkan kepada Allah, apapun. Iya. Maka, orang yang beriman tidak akan pernah melakukan satu perbuatan, kecuali perbuatan ini diikat dengan kekasihnya. Siapa itu? Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.